hai 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 jadi untuk susah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel kami RJ Bukit Lebah dimana dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memasang satu topping untuk lebah trigona oke simak terus videonya kebetulan ini hasil buruan biasa bolang hutan dan koloninya ini nih lubangnya nih disini kita akan potong ininya lalu kita memasang toppingnya dikarenakan ini pas pengambilan ya ada retak-retak gini karena ini kayunya kayu albasia jadi rangu kayunya ini ada retak kayak gini untuk pengamanannya sementara kita dipakai lakman bening dulu untuk mengikat si ininya biar gak kebel aja di dua lalu kita potong bagian sininya ini kita pasang laguan dulu nih hanya sebagai pengikat sementara nanti juga lama-kelamaan ini selebahnya langsung merapatkan dengan prokolis untuk bagian yang selangnya ini kayak gini nih udah di lapan lalu kita potong si bagian sini untuk pemotongannya kita coba dulu potong disini ini nanti kalau misalkan udah tembus sama sarangnya kita langsung pasang topping kita lanjut untuk memotongnya ini saya sudah potong dan ternyata ini bagian atasnya juga masih ada telurnya nanti ini setelah yang ini kita masukin ke toppingnya aja untuk langkah berikutnya ini di bagian bawahnya kan gini ya nanti dudukkan untuk kendirinya juga susah kita pakai itu pakai papan papan yang ini aja jadi gini ntar posisinya ini saya sudah potong lalu kita paku ke bagian bawahnya ini posisinya kayak gini nih ini berhubung batang kayunya seperti ini jadi untuk memakunya agak susah ini kan tipis nih pasti kalau misalkan nanti dipaku juga belah kita perbesar lubang ininya nanti kita masukin ke batang kayunya kita lubangin dulu ya ini di perbesar ini saya sudah lubang ini diperbesar kita coba kita coba tempelkan ke si batang kayunya untuk penahan si batang kayunya jadi pakai kayak gini soalnya kan ini nggak bisa dipaku nih terlalu tipis nanti kalau dipaku malah belah kita coba pasang dan ternyata ini pasti nggak apa-apalah miring-miring dikit soalnya ini pas motornya terlihat rata tapi ini tuh padeh kita lanjut memindahkan nih sisa bekas telurnya ke atas kita coba si telurnya pakai pisau nih telurian cuma sedikit ternyata sudah tidak ada ini untuk atasnya kita tutup pakai plastik ini biasa saya menggunakan double tip untuk menempel siwi plastiknya ke sini sudah saya tempel tinggal kita menutupnya ini sudah saya tempel nih kayak gini bentukannya meskipun ini kecil tapi bisa di topping ini insya Allah cepat naik ya si telur sama madunya ke atas soalnya kan tadi pas pemotongan ini udah full gitu sih di bagian ininya nanti tinggal isi bagian toppingnya kita tinggal menyimpannya di tempat semula biar sih lebahnya agak kebingungan si sarannya tidak ada di tempat semuanya demikian untuk pemasangan topping untuk lebah jenis trigonal epicep terima kasih yang sudah menonton jangan jangan lupa like share comment subscribe dan tombol loncengnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mulia lebar wabarakatuh salam mulia lebar